welcome to my channel HR big CS ya channel sepeda kali ini saya akan berbagi cara setting atau setel rd dan fungsi-fungsi baut di bagian rd ya banyak sekali nih fungsinya bagian bau ini ada ini 1 2 3 dan 4 ini bukan baut sini cuma setelan ini ya cuman ini ada fungsinya juga bagian ini jangan lupa ya sebelum disimak like comment dan subscribe nya kita bagikan ya agar semua orang tahu cara-caranya dan cara setelnya cara settingnya semoga bermanfaat ya videonya dan jangan lupa pula klik gambar lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari HR big CS kita langsung aja ya yang pertama baut bagian yang atas ini ini fungsinya untuk mengencangkan rantai ya ini kalau dilonggarkan rantai akan longgar dan si rd akan turun ke depan ini bagian bawahnya akan longgar seperti ini nanti saya coba ini longgarkan ya cara prakteknya biar langsung tahu nah teman-teman rantai akan jadi longgar kelihatan dari rantai yang bagian atas lihat ini cara fungsi ini ini ya baut yang ini yang atas ini dibagian rd anting ini rd anting ya kalau rd yang biasa nggak ada real dryer ini ini yang longgar ini kan longgar kan dan ini juga longgar sama cara mengecangkannya itu dari sini dari baut yang bagian ini yang atas yang dekat dengan antingnya nanti yang ini aloi dudukan rd-nya ini dikencangkan otomatis rantai akan mengencang itulah fungsinya baut itu lihat aja rantainya ya pasti akan naik ke atas nanti dulu kita langsung aja kencangkan kelihatan ya maka bila rantai teman-teman atau saudara-saudara yang longgar bisa dikencangkan dari sini nah sudah kencang ya ini masih ada nih masih panjang budnya ini sudah cukup lah segini ya seperti itu ya tadi terus gimana ya Bang kalau baut ini sudah mentok Bang enggak enggak apa namanya enggak bisa lagi dikencangin kebunyai rantai masih longgar masih ada longgar lah lumayan longgarnya paling ya harus dipotong rantainya ya biar pas kalau ini sudah tidak ada lagi sudah mentok ya ini kan masih ada tuh masih ada masih banyak ini karena rantainya pun sudah disesuaikan kalau fungsi bagian ini ya telah nih yang dua ini setelah nih atas bawah ini kalau yang atas ini H ini H kelihatannya disininya ini H yang atas Hig ya Hig kalau yang bawah ini low ini L H dan L ya pokoknya kodenya H dan L Hig dan low kalau yang H itu Hig ya Hig itu bagian yang bawah untuk setelan bagian yang bawah ini bagian gigi yang bawah ini rantai yang bagian bawah ini yang ada rantainya ini kalau yang low itu yang atas fungsinya ini bagian yang H A dulu ya dari sini kalau yang H itu kan yang high bagian yang ini yang bawah agar rantai tidak keluar kita harus kencangkan ini bila posisi rantai sudah ada di yang nomor ini yang pas ya nomor-nomor ini kan 7-7 speed yang paling bawah ini bentukkan ya fungsinya untuk mengunci rantai agar tidak lepas dari support cat yang paling bawah tidak keluar rantainya nanti akan saya coba ya kalau misal rantai kenapa bang rantainya nggak bisa turun sampai ke nomor yang bagian bawah itu fungsinya juga ada di sini itu harus di longgarkan ini longgarkan sambil diputarkan ini ya putarkan support catnya ya sambil digayu lalu sambil disetel ini dilonggarkan ya jangan dikencangkan agar si rantainya turun ke bagian yang bawah ini kalau kenapa malah keluar kalau keluar berarti terlalu lebih memutarkan ini melonggarkannya harus kencangkan lagi ya contohnya seperti ini saya oper dulu ke bagian yang kedua ya nah seperti ini kita ini kencangkan ya coba kencangkan misalnya nggak bisa turun saya oper ke bagian bawah ini sudah mentok ya nah ini sudah mentok ini ke bagian bawah kelihatan kan disini tidak mau turun dan mau turun kan nah seperti ini sudah tidak turun ke bawah ke bagian yang ini nah kita langsung setel aja ini dilonggarkan ya ke arah kiri longgarkannya sambil digayu seperti ini nah tuh kan turun udah ya dan kelebihan kalau kelebihan rantai akan lepas ini seperti ini sudah pas seperti itu ya kalau bagian yang ini ya fungsinya sudah cukup yang ini jelas ya fungsinya sekarang bagian fungsi yang atas yang low l ini dan bagian H dan L ya ini bagian yang L sekarang fungsinya sama seperti itu agar men menyetel rantai fungsinya agar rantai tidak keluar ya tidak keluar dari sporket yang ini yang atas ini bagian yang L yang low kita coba ya langsung ya nah ini seperti ini ya nah ini sudah bagian yang paling nomor satu ini setelahnya bagian yang L setelahnya bagian yang L kalau ini dilonggarkan terlalu longgar setelah longgar jadi akan keluar dari sporketnya rantainya ya ya tes langsung jadi dulu nah seperti ini kulit terlalu longgar tidak mentok tidak pas lantai akan keluar masuk ke jari-jari nah caranya kita paskan dulu ininya ke sporket yang ini nih bagian nomor satu lalu kencangkan sampai mentok mentok ini ya sampai mentok dan bila terlalu mentok bisa ini juga berpengaruh ya pada rantai tidak akan naik ke bagian yang paling ini nomor satu yang paling besar jadi harus benar-benar pas ini nyetelnya ya saya coba turun dulu ini masih pas ini nah ini pas ini ya kalau tidak pas ini pasti susah naiknya susah sedangkan shifter sudah dioper mentok nah seperti ini nggak mau naik ini seperti ini dan caranya nyetelnya ini masih disini di bagian yang L ya harus longgarkan sedikit-sedikit sambil di buat saya ininya digayu ya kayak tadi nah seperti ini pokoknya paslah itu setelan pasnya disitu nah seperti ini ini yang sudah pas ini yang atas bagian yang L ya jangan kebalik H bagian bawah L bagian yang atas dan yang ini fungsinya saat ada fungsinya juga itu fungsinya untuk menyetel kawat ini kawat operan ini nih bila kawat ini longgar bisa disetel dari sini atau bisa juga disetel dari shifternya dari sini ini ada setelannya ya dari sini juga bisa ya seperti itu ya penjelasan dan fungsinya baut-baut RD dan bila kenapa ininya kadang susah naik padahal udah habis si pernya sudah mentok di opernya tuh kadang ada di bagian ini kurang ini ada longgar lah kurang kenceng ini kan sedang mas ini nggak terlalu kenceng tidak terlalu longgar ini pas ya tapi kendala seperti itu bisa juga dari RD nya nah kalau kadang turunnya telat itu ada bisa jadi dari sini karena pernya itu udah lemas nah jadi kurang menarik kurang menarik ke sini ya ini kan untuk turun kadang telat bisa jadi itu bisa jadi dari RD pas dicek lagi kasih pelumas atau dicek lagi ya kalau fungsi-fungsi bautnya itu ya seperti yang tadi saya menjelaskan ya ini untuk menyetel rantai bila rantai longgar ini untuk menyetelan bagian yang bawah ya yang H ini baik kalau yang bawah ini yang L ini bagian low yang atas ini kejadian yang besar untuk menyetel agar tidak keluar atau bisa tidak naik ini bisa dari sini caranya ternyata ya mungkin cukup ya penjelasan dari saya bila ada yang ditanyakan komentarkan aja lewat komentar ya dan bila ingin video apa nggak tanyakan saja video-video yang lainnya tentang sepeda ya seperti itu penjelasannya dari saya semoga bermanfaat ya dan jangan lupa pula like komen dan subscribe-nya dan bagikan ya agar orang-orang luar sana bisa tahu cara-cara setting setting itu setel RD sepeda MTB ya MTB dan yang harus diketahui harus sesuai ya RD sama forecastnya kalau 7 speed ini harus 7 speed ya Rantainya juga harus sesuai itu ada ada kesalahan kalau tidak sesuai ya pasti nggak akan normal lah ngapaknya cukup sekian sudah ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ok ok